10 November 10 November diperingati sebagai hari pahlawan Dimana kita mengenang jasa-jasa para pahlawan Yang sudah berjuang memerdekakan Indonesia Tumpah darah saat perjuangan Menjadi sebuah pelajaran berharga Bahwa sesuatu Kebebasan terutama Didapatkan dengan susah payah Dan sekarang Mungkin kita bisa menikmatinya Aku salah satu orang yang sangat tertarik Dengan sejarah Apalagi Itu menyangkut Tempat tinggalku Atau Sejarah pada masa kemerdekaan Kita memang tidak pernah tahu Apa yang telah terjadi Pada masa lampau Di tempat kita berada ini Bisa jadi dulu Pernah terjadi Pembantaian Pembunuhan Pada zaman Pada zaman penjajahan Yang mayatnya dibuang begitu saja Hingga akhirnya termakan zaman Dan terkubur dalam-dalam Kejadian ini terjadi Sudah cukup lama Ketika itu Temanku Sebut saja Randy Akan pindah Rumah Ke rumah baru yang ada di luar kota Dia tinggal Di rumahnya itu sudah cukup lama Sejak dia kecil Mungkin Terhitung Sekitar tahun 80-an Sebuah rumah Peninggalan zaman Belanda Tidak banyak perubahan Yang dilakukan keluarga Randy Untuk rumah itu Ya mungkin hanya beberapa perabotan baru saja Sisanya Lantai Jendela Pintu Dan bangunannya Rata-rata masih asli Ya aku tahu memang Jika rumah peninggalan zaman Belanda Atau bisa dibilang heritage Itu tidak boleh Dirubah Maka dibiarkan masih asli Selama tinggal di sana Reni tidak pernah Mengalami hal-hal yang aneh Reni ini teman SMA ku Saat itu Kami duduk di bangku kelas 2 SMA Sekitar Mungkin Satu minggu sebelum dia pindah Dia bercerita padaku Sebuah mimpi Yang terus berulang Dan sama Ketika aku tanya apa yang dia mimpikan Di kamarnya Dia melihat ada Seorang Perempuan Sudah cukup berumur Rambutnya Terlihat putih Badannya agak membungkuk Namun wajahnya tidak terlihat dengan jelas Bisa dibilang Nenek-nenek Nenek itu membawa tongkat Untuk membantunya berjalan Di dalam mimpinya Randy Nenek itu mondar Mandir Di dalam kamarnya Dan sesekali mengetuk-ngetukkan tongkatnya Neneknya ke lantai Kesokan harinya Ketika malam Dia bermimpi hal yang sama Persis Nenek itu mondar-mandir Dan mengetuk-ngetukkan Tongkatnya ke Lantai Randy saat itu Terlihat cemas Karena mimpi yang dialami ini Sudah hampir Lima kali berturut-turut Setiap malam Dan sebelumnya Tidak pernah Apakah ini sebuah pertanda Aku cukup penasaran Sampai aku bilang padanya Ren Aku mau nginep deh di rumah kamu Penasaran Kira-kira Kalau aku nanti tidur di kamar kamu Bakal didatengin juga gak ya Sama nenek-nenek itu Begitu ucapku Randy mengangguk setuju Dan akhirnya setelah merencanakan Hari Kamis Tiga hari sebelum Randy pindah Keluar kota Aku pun menginap di rumahnya Malam itu Aku disambut ayah dan ibunya Randy Dia dua bersaudara Dan kakaknya Sudah menikah Dan tidak tinggal di rumah itu Mungkin sekitar Tiga tahun yang lalu Mereka hanya bertiga di rumah itu Dan ada Satu asisten rumah tangga Biasa disebut Teh Yanni Dia yang mengurus rumah Bersih-bersih ini itu Setelah makan malam Dan berbincang-bincang dengan Orang tua Randy Kami pun kembali ke kamar Selama berteman dengan Randy Baru kali ini Aku ke rumahnya Dan menginap Memang dia orangnya agak tertutup Diajak main keluar pun Jarang Kamarnya cukup luas Dan Sebenarnya Tidak menyeramkan Hanya saja memang Langit-langit kamar ini Cukup tinggi Khas bangunan Belanda Beda dengan rumah biasa Singkat cerita Sekitar Jam 10 malam Kami pun mulai Mengambil posisi Untuk tidur Kamar Randy Terasa sangat dingin Meskipun Tanpa adanya AC Membuatku sangat mudah Untuk terlelap Dan tidur Sampai Aku mendengar Ada suara ketukan Yang menggema di kamarnya Randy Ketukan itu berulang-ulang Reflek aku membuka mataku Dan Ketika aku buka mata Aku melihat Ada seseorang di kamar ini Berdiri Menghadap ke arahku Sosok yang sama Yang Randy ceritakan Seorang nenek-nenek Memakai baju Semi kebaya Rambutnya putih Terurai panjang Memegang tongkat Dan mengetuk-ngetukannya Ke lantai Apa yang dimimpikan Randy Ternyata aku mimpikan juga Persis Sosok nenek itu Berjalan Mondar-mandir Lalu Mengetuk-ngetukkan Tongkat itu Di posisi yang sama Tidak jauh dia Di antara tempat tidur Dan lemari Aku pun berusaha Untuk bangun dari mimpiku Namun Ketika aku tersadar Astaga Ini bukan mimpi Aku tidak sedang tertidur Jelas Nyata Aku melihat sosok Nenek-nenek itu Sosok itu melihat ke arahku Menenggadahkan wajahnya Dan kini terlihat Wajah seorang nenek Belanda Kucat Dan terlihat sedih sekali Dia menangis Dan suara tangisannya Terdengar Menyayat Membuat bulu kuduku berdiri Seketika Dia berkata sesuatu Terdengar seperti Bahasa Belanda Tapi aku tidak mengerti Sambil mengetuk-ngetukan Tongkatnya terus Ke arah yang sama Tanganku berusaha Menggapai Randy Dan membangunkannya Ketika tanganku mencapai Randy Aku langsung membangunkannya Randy Randy pun terbangun Dan Seketika sosok itu pun hilang Randy bertanya padaku Kenapa Keringat dinginku bercucuran Jantanku berdegup sangat kencang Randy Randy bertanya padaku Apakah aku Melihat Sosok nenek itu Di dalam mimpiku juga Aku menggelengkan Kepalaku Randy Aku tidak melihat Di dalam mimpi Tapi benar-benar jelas Di depan mata Kepalaku sendiri Bahkan bisa Ketujuk Posisinya Nenek itu Mengetuk-ngetukan Tongkatnya di Di lantai itu Randy pun membenarkan Itu sosok nenek Belanda Malam itu pun berlalu Randy pun Pindah dari rumah itu Sosok nenek Belanda Itu menjadi sebuah misteri Untukku Sekitar Satu minggu kemudian Setelah kepindahan Randy Randy menelponku Dari luar kota Menanyakan kabarku Sekolah Dan lainnya Sebelum dia mengakhiri Percakapan Dia cerita Padaku Sebelum kepindahannya Dia sempat ceritakan Mimpi yang sering dialami Pada orang tuanya Dia menunjuk Ke arah lantai Dimana nenek itu Sering mengetuk-ngetuk lantainya Dan Mereka Mereka mendapatkan kabar Dari pemilik rumah barunya Randy Ketika itu Ketika itu Akhirnya Akhirnya jelas semuanya Katanya Ada Ada satu makam yang terkubur Ada satu makam yang terkubur Di bawah rumah itu Namun entah Lokasinya ada dimana Mendengar itu Bulu kuduku berdiri Merinding Jangan-jangan Makam yang dimaksud Itu Ada di bawah kamarnya Randy Terima kasih telah menonton